Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Terkait pencairan bantuan subsidi upah BSU BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 Akhirnya ada kabar gembira dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Terkait jadwal pencairan bantuan BSU sebesar Rp 1 juta tahun 2022 Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dan kami juga akan membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yang akan kami bagikan setiap akhir bulan Jangan lupa like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman Agar teman-teman berkesempatan mendapatkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Dan kita langsung saja simak informasi selengkapnya Bantuan subsidi upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan akan segera kembali Dicairkan kepada para pekerja atau buruh di tahun 2022 ini Guna untuk memulihkan ekonomi para pekerja atau buruh pasca pandemi COVID-19 Jadwal pencairan yang tadinya akan dicairkan di bulan April 2022 akhirnya diundur Hingga bulan Mei 2022 belum juga ada tanda-tanda pencairan BSU 1 juta rupiah Untuk alokasi BSU tahun 2022 Dan perlu diketahui bahwa BSU atau BLTPPJS telah diberikan pemerintah setiap tahunnya sejak tahun 2020 Guna membantu ekonomi para pekerja atau buruh yang terkena Bantuannya 1 juta rupiah Yang masuk ke rekening 1 juta rupiah Kemudian di tahun 2021 Kemenangker juga kembali menyalurkan BSU BPJS kepada 7,3 juta pekerja atau buruh Dengan nominal bantuan sebesar 1 juta rupiah Dan di tahun 2022 ini Kemenangker akan kembali menyalurkan BSU BPJS kepada 8,8 juta pekerja atau buruh Yang akan disalurkan dengan nominal bantuan sebesar 1 juta rupiah Dan informasi dari Dita Indah Sari Setapsus Kemenangker memberikan keterangan kepada para wartawan Bahwa saat ini sedang berlangsung proses pengaturan regulasi pencairan BSU BPJS tahun 2022 Hal ini karena kriteria para penerima BSU harus disusun sedemikian rupa Supaya tidak salah sasaran dalam penyaluran BSU tahun 2022 Ia juga menjelaskan bahwa di akhir bulan Mei ini Segala proses regulasi dan persiapan bisa segera dirampungkan Dan semoga saja mudah-mudahan di akhir bulan Mei ini sudah selesai Agar BSU 1 juta rupiah bisa segera dicairkan Dan informasi dari Setapsus Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia ini Adalah angin segar ya bagi para pekerja atau buruh yang menanti-nanti Kapan pencairan BSU 1 juta rupiah dicairkan Jadi artinya apabila di akhir bulan Mei ini sudah selesai atau sudah rampung Persiapan pencairan BSU 1 juta rupiah Kemungkinan besar di bulan Juni akan segera dicairkan ya untuk BSU 1 juta rupiah Mari kita berdoa semoga saja BSU 1 juta rupiah sudah selesai dalam proses regulasi dan persiapannya Sesuai dengan rencana atau yang dikatakan Setapsus Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Dan di bulan Juni sudah ada pencairan bantuan BSU 1 juta rupiah Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh